Tema kita Dream and Make It, spesifiknya pendidikan perlu setinggi apa sih? Jadi menurut kalian perlu setinggi apa ya? Di sini saya pakai backgroundnya sesuatu yang serba tinggi. Di sini ada gedung yang tinggi, ada rainbow yang tinggi, awan-awan yang tinggi, ada pesawat yang terbang tinggi. Entah pendidikan itu harus setinggi apa. Yuk kita obrolin di session yang sekarang ini. Jadi seperti yang tadi dikasih tahu sama Panitia, kalian bisa nanya di setiap, apa ya, di kapanpun di sesi ini. Jadi jangan nanya di akhir, jadi kalau di tengah-tengah merasa buntu atau pengen tahu sesuatu, tanya aja. Jadi minta tolong, Panitia boleh di interrupt saya. Daripada pertanyaannya itu agak basi gitu. Jadi oh ternyata udah dijawab gitu, jadi nggak usah ditanyain lagi. Oke jadi santai aja, kayak kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, jadi nama saya seperti yang sudah dipaparkan tadi ya, nama saya ini. Well, rasanya sebagai orang timur nggak enak gitu, kalau ketemu lalu nggak nanya kabar gitu. Apa kabar adik-adik, teman-teman hari ini sehat? Sehat nih. Oke, ya harus. Karena menurut data nih, si COVID-nya makin menjadi aja nih. Udah angkanya udah segini sekarang. Memang banyak yang sembuh, tapi yang meninggalnya juga tambah banyak. Jadi ayo kita ikuti protokol kesehatan semuanya, walaupun kita masih muda, kuat gitu, kayaknya nggak bakalan kena, walaupun kena nggak bakalan mati, tapi siapa yang tahu kita kapan matinya gitu. Jadi kita harus membiasakan ya, jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Oke, saya bukan dari dinas kesehatan ya, tapi ini sangat penting saya sampaikan. Oke, karena sehat itu indah, sehat itu nikmat, sehat itu hemat, dan sehat itu segalanya. Dan kalau sehat, baru kalian bisa berpendidikan gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong, eh nggak apa-apalah, sakit-sakit dikit. Ya kali, coba tolong bantu saya ganti kata sehat jadi sakit, apa iya benar? Sakit itu indah, sakit itu nikmat, sakit itu hemat, sakit itu segalanya. Ya bahaya banget itu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi sehat, kita harus sehat, itu nomor satu. Baru kemudian pendidikan. Well, kita bakalan ngobrolin hari ini. Apa kabar sih pendidikan Indonesia? Terus pendidikan saat pandemi seperti sekarang ini penting nggak sih? Lalu pendidikan perlu setinggi apa? Dan yang terakhir, bagaimana menjalani pendidikan di masa pandemi ini? Jadi ada empat hal. Jadi silakan meng-interrupt saya di setiap akhir part dari session ini. Jadi kalau bahasa saya di sini adalah ngobrol. Jadi tolong ini slow aja. Jadi nggak usah pakai bahasa baku yang baik dan benar dan lain sebagainya dalam bertanya slow aja. Oke? Yang penting kita semua di sini belajar, terinspirasi dan menginspirasi. Kalau kalian punya cerita yang keren juga, bisa share dalam pertanyaan kalian dan lain sebagainya. Yuk sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Belajar banyak dari siapapun juga dari kalian. Oke? Don't worry. Let's start. Apa kabar pendidikan Indonesia? Nah, pastinya kalau saya kasih intinya dari session saya ini adalah Merdeka Belajar melalui Belajar dari Rumah. Oke, mungkin kalian pernah dengar tuh Merdeka Belajar itu dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Oke, untuk pertama kali Menteri kita dua orang. Nadiem Makarim. Oke? Jadi ngerasa nggak kalian dipimpin dua orang Menteri? Tapi ternyata satu badannya itu. Oke? Jadi sejak Desember 2019, kebijakan Merdeka Belajar ini dipelontorkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa isinya? Ya, kalian pasti udah tahu. Saya cuma ngerissue aja sedikit. Ya, akan segera diberlakukan ujian sekolah berstandar nasional. Lalu ujian nasional tahun 2021 akan dihapuskan. Tapi ternyata COVID berkata tidak harus sekarang dihapuskannya. Kemudian RPP kita yang satu lembar. Kemudian peraturan penerimaan siswa baru bersistem zonasi yang lebih fleksibel. Kemudian ternyata tidak hanya di pendidikan menengah dan dasar saja yang mengalami Merdeka Belajar. Di kampus, di perguruan tinggi juga ada banyak pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar di kampus. Misalnya, pembukaan program studi baru yang lebih up-to-date sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu sistem akreditasi perguruan tinggi yang lebih kekinian. Jadi, tidak kaku. Lalu ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Lalu hak belajar tiga semester di luar program studi dan sebenarnya kalau dispesifikan lagi ini ada banyak. Tapi ini sifatnya kebijakan, jadi saya tidak sampaikan ini terlalu kurang aplikatif untuk kalian. Juga kebijakan Merdeka Belajar juga mengimbas pada penggunaan dana BOS. Kalau kalian pernah dengar BOS, BOSnya siapa? Maksudnya bantuan operasional sekolah. Jadi, disitu juga berimbah. Sebelumnya BOS itu ditransferkannya tidak langsung ke rekening sekolah. Tapi sejak 2019 itu langsung. Lalu besaran dana BOS persiswa naik. Jadi, mungkin buat adik-adiknya yang sekolah itu bantuannya nambah loh. Dibuktikan dengan adanya pemberian kuota gratis kalau sekarang ini. Lalu sekarang ini juga dana BOS diberikan 50% untuk guru. Akhirnya guru sejahtera. Sedikit sejahtera. Tidak 100% diberikan, baru 50%. Kita masih menunggu untuk kondisi yang lebih baik lagi. Oke, itu tuh kondisi Indonesia. Sebelum akhirnya boom. COVID-19. Coronavirus disease 2019. Datang ke Indonesia. Bulan Maret. Akhirnya, dengan sangat cepat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan switch menjadi kebijakan belajar dari rumah. Oke. Jadi, cepat banget. Dan menurut saya itu adalah kebijakan yang sangat responsif. Tanpa menunggu lama-lama, libur-libur gak jelas di rumah isolasi. Tapi, Kementerian langsung ambil kebijakan belajar dari rumah aja. Belajar dari rumah itu tidak hanya sebuah kebijakan yang cuma, Oke, belajar dari rumah. Terserah lu gimana caranya belajar dari rumah. Jadi, pemerintah langsung kasih tahu. TVRI bikin program-program untuk pendidikan. Terus dibantu TV edukasi. Terus Netflix masuk belajar dari rumah. Terus ada program rumah belajar. Sekarang lagi ada kompetisi duta rumah belajar. Ada beberapa teman saya guru juga yang masuk jadi duta rumah belajar. Jadi, rumah belajar. Jadi, dibuka-buka coba di website. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus ada radionya, Suara Edukasi. Dan buat ini, buat orang tua juga ada loh program dari pemerintah namanya Sahabat Keluarga. Ini isinya parenting gitu. Jadi, gimana sih menjadi orang tua yang baik di saat pandemi ini. Bagaimana pendidikan-pendidikan orang tua pada anak gitu. Dan banyak hal. Jadi, mungkin ini beberapa. Mungkin kalian jarang dengar. Tapi, kalau kalian buka website-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalian bakalan bisa langsung akses semua ini. Dan mungkin banyak hal lagi yang mungkin akan bisa membantu kalian belajar dari rumah lewat web itu dan gratis gitu. Oke, well. Kita, itu kondisi Indonesia sekarang ini. Dan mungkin ketika ngomongin belajar dari rumah, kita cuma memikirin tentang belajar yang kayak SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Yang belajar biologi apa-apa mata pelajaran yang ada di sekolah. Ketika kita berpikir tentang itu, kita harus berpikir juga. Sebenarnya pendidikan di Indonesia itu jengisnya kayak gimana sih? Apa yang kayak kita pelajarin di sekolah itu aja? Apa ada yang lain gitu? Oh, ternyata pendidikan kita itu ada tiga. Oke, yang pertama yang tadi saya sebut namanya pendidikan formal. Kemudian yang kedua namanya non-formal, yaitu sanggar, lembaga kursus, majelis taklim mungkin kalau yang muslim, ada pesantian mungkin yang hindu, itu yang non-formal. Dan yang informal itu ada budi pekerti, agama, etika, sopan santun, moral, sosialisasi yang bisa kita dapat di keluarga, masyarakat, organisasi. Mungkin sejenis ini, LBB juga memberikan pendidikan informal. Jadi, karena pendidikan itu is not a matter of math, biology, English, whatever. Yang kayak gitu-gitu aja, tapi pendidikan itu jauh lebih besar dari itu semua. Yang kalian pikir itulah pendidikan. Dan bicara tentang pendidikan non-formal, yang sebenarnya setelah COVID-19 ini lebih bisa banyak diakses oleh kita, saya just mau ngajak teman-teman di sini semua untuk manfaatin. Sekarang ini kita lagi dikerjain nih sama COVID-19. Yuk kita manfaatin kondisi COVID-19 ini. Kita yang manfaatin sekarang. Manfaatin apa? Manfaatin fasilitas-fasilitas gratis yang disebabkan oleh COVID-19 gitu. Biasanya, oke, ini beberapa platform, kursus-kursusan yang biasanya berbayar, sekarang dia bisa diakses gratis. Oke, yuk kita manfaatin momen ini buat ngambil kursus sejam dua jam tentang bisa macam-macam nih di sini. Ada marketing, ada misalnya ada tentang web, macem-macem. Ini mungkin beberapa kalian udah tahu, uang guru, kuiper mungkin pernah dengar, tapi banyak lagi di sini yang mungkin jarang kalian lihat. Dan semuanya ini tidak hanya tentang sesuatu yang akademis, tapi juga keahlian-keahlian gitu. Misalnya bagaimana berternak lele gitu. Bagaimana kita menanam tumbuhan tambuh lampor gitu. Bagaimana cara membersihkan rumah gitu. Sebenarnya kita udah bener belum sih membersihkan rumah selama ini gitu. Nah, skill-skill kecil seperti itu tuh kita sering abaikan. Padahal kita bisa pelajarin dengan detail dan kita bisa jadi ahli. Ahli membersihkan rumah gitu. Pernah nggak kalian kebayang menjadi seorang ahli membersihkan rumah? Ahli membuka kunci pintu gitu. Jadi, menjadi seorang ahli itu butuh jam terbang gitu. Jangan main-main. Jadi, dan ketika kalian sudah menjadi ahli, kalian akan diundang di event-event macam-macam gitu. Misalnya Miss Dias. Miss Dias adalah ahli ngobrol. Maka Miss Dias diundang di sini nih. Makanya ngobrol sama kalian gitu. Jadi, menjadi ahli itu penting. Bagaimana caranya Miss jadi ahli? dengan memperbanyak belajar-belajar misalnya lewat pendidikan non-formal seperti ini yang gratis seperti ini memanfaatkan peluang yang ada di situasi yang krisis ini. Oke. Jadi, beruntungnya kita beruntungnya kita ada di situasi COVID-19 ini. Kita bisa dapat ini semua gratis. Dan ini, cuma ini ada adanya. Coba kalian cari lagi search aplikasi belajar online gratis gitu. Kalian bisa cari yang lainnya. Oke. Jadi, saya mau ngajak kalian untuk melihat COVID-19 ini, krisis ini dari brighter side. Jadi, dari sisi yang lebih terang lah. Jadi, jangan kita terpuruk gitu. Yuk, bangkit semangat gitu. Kita kan anak muda keren. Oke. And, oke. Oh, tadi itu adalah yang terakhir dari ini saya. Jadi, topik saya yang pertama. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak, saya lanjut. Oke. MC, ada yang mau nanya? Oke. Saya lanjut ya. Thank you. Jadi, yang kedua topik kita adalah pendidikan saat pandemi ini penting enggak sih? Banyak yang nanya gitu. Banyak yang berpikir, ah, enggak usah dulu kuliah lah. Toh, masih pandemi gitu. Belakang-belakangan aja lah. Nanti kalau udah habis pandemi gitu. Nanti kalau ini. Nanti kalau itu. Atau dan lain sebagainya. Di situ kalian jadinya mempertanyakan sepenting apa sih pendidikan gitu. Nah, di sini saya mau quote sedikit aja bahwa pendidikan itu bukan hanya perkara tugas dan nilai. Banyak hal tentang pendidikan yang ya, di luar tugas dan nilai yang kalian pikir itu adalah pendidikan gitu. Dan jawaban saya apakah pendidikan saat pandemi ini penting apa enggak? Jawaban saya adalah ya, a big, important. Jadi, penting gitu. Dan saya tulis besar. Karena memang sangat penting gitu. And then, karena kita itu enggak boleh berhenti belajar ya guys. Jadi, kita harus terus belajar. Dan, ya, walaupun di saat pandemi seperti sekarang ini memanfaatkan kondisi gratisan-gratisan ini, ngobrol gratis ini kan adalah sebuah peluang untuk belajar juga. Jadi, kita manfaatin. Yuk, manfaatin juga bertanya sama saya gitu. Jarang-jarang saya digratisin gitu nanya. Di luar ini, nanya, bayar ya. Bercanda-bercanda. Oke. Jadi, pertanyaan kalian berikutnya, kenapa penting, Miss? Pasti itu pertanyaannya. Kenapa pendidikan saat pandemi ini penting? Jadi, jawaban saya satu aja deh. Jadi, karena pendidikan saat pandemi ini penting karena kita harus bersiap untuk kebangkitan pasca pandemi. Oh, di pandemi ini kita terpuruk banget. Terus, abis karena terpuruk, kita enggak belajar. Soalnya kita terpuruk nih. Kita harus diam aja di bed, di duduan gitu, dan menikmati keterpurukan kita dan hal-halnya kita enggak belajar gitu. Dan apa yang terjadi setelah kita bangun dan sudah selesai pandeminya gitu? Kan enggak belajar tuh tadi. Terus bangun dari pandemi, terus apa yang kita lakukan? Nothing. Karena kita enggak belajar. Karena kita enggak bersiap. Nah, ketika kita punya kesempatan untuk bersiap, kenapa kita tidak bersiap gitu. Karena kita harus bangkit habis ini. Bahkan dari sekarang kita udah memilih untuk bangkit. Dengan mengikuti webinar ini, kalian sedang memilih untuk bersiap bangkit gitu. Dengan cara apa anak muda ini bangkit gitu. Itu kalian yang milih nanti. Oke. Karena macam-macam. Kalian kan ya, saya tidak bisa menyamakan. Kalian harus mengambil langkah yang mana gitu. Karena kalian kan beda-beda, sangat unik dan spesial. Oke. Dan, di hal lain yang secara umum itu mungkin selain bersiap untuk bangkit dari pandemi ini, pastinya secara umum itu pendidikan adalah tentang menimba ilmu. Menimba ilmu gitu. Sering dengar menimba ilmu, terus artinya apa gitu. Nimba ilmu gitu. Timba itu adalah ember gitu. Kontainer gitu. Jadi, kita mewadahi ilmu itu dengan timba gitu. Kita mewadahi ilmu itu dengan otak kita, lalu dengan hati kita, lalu kita gunakan ilmu itu gitu. Oke. Kalau menurut Miss Dias, seperti di awal, pendidikan adalah tidak semata-mata tentang tugas dan nilai, tapi pendidikan itu tentang ini. Pendidikan itu tentang berpikir sistematis, kreatif, berpikir kritis. Pendidikan itu adalah mengajarkan kita gimana caranya kita menguatkan cara berpikir, biar kita enggak timplan, enggak mudah terhasut, kemakan box, dan lain sebagainya. Bagaimana pendidikan itu ngajarin kita melihat pola, jadi kalau kamu dimodusin sama orang, kamu tahu, oh ini modusnya kayak gini, dia berniat apa ini sama saya? Kalau kamu berpendidikan, kamu bisa melihat itu, tapi kalau kamu tidak berpendidik, sorry, kurang, pendidikannya kurang, maka mungkin hal seperti itu tidak sesensitif itu, kamu bisa respon gitu. Terus pendidikan juga mengajarkan kita tentang simulasi. Simulasi, misalnya kalau secara di sekolah, pendidikan itu kayak di laboratorium, melakukan percobaan-percobaan, tapi sebenarnya secara lebih besar, pendidikan ini adalah simulasi hidup yang sebenarnya. Ketika kita di sekolah itu, kita cuma latihan hidup. Setelah keluar dari sekolah, nanti baru kalian lihat hidup yang sebenarnya itu kayak gimana. Jadi pendidikan ini simulasi. Dikasih kalian latihan dulu sama Tuhan. Habis latihan nanti harus ke dunianya, dan melihat realitanya seperti ini loh. Terus caranya menghadapi gimana. Next, pendidikan adalah peluang untuk bertemu dengan orang berilmu. Jadi kalau kalian pergi mencari pendidikan, pasti kalian akan bertemu dengan orang yang berilmu. Dan disitulah kalian bisa belajar banyak. Misalnya kita ketemu sekarang di ruang Google Meet ini, saya bertemu dengan banyak orang berilmu di sana. Saya mau belajar dari kalian, dari pertanyaan-pertanyaan kalian, dari respon-respon kalian. Kalian juga begitu sama saya. Kita saling mendidik satu sama lain. Juga pendidikan membangun relasi. Kita sedang menjalin relasi. Oke, saya Miss Dias. Silahkan di follow saya di Instagram saya, at MissDiasRD. Atau subscribe saya di channel YouTube saya, MissDiasRD. Kita membangun relasi. Saling follow, saling komen, saling subscribe. Itu, membangun relasi. Siapa tahu kalian ada yang jualan online nanti, jualan-jualan ke saya. Miss, mau beli ini nggak? Mau nawarin ini, ini, ini. Silahkan. Kita kan membangun relasi. Atau ada dari kalian juga yang dari lembaga yang berbeda, terus akhirnya, Oh, Miss Dias, oke nih diajak webinar di lembaga saya. Ayo, saya ngobrol lagi di lembaga kalian. Membangun relasi. Oke. Dan yang terakhir, dan lain-lain, dan sebagainya, dan sebagai berikut. Dan banyak maksud saya yang lain. Oke, jadi pendidikan itu unlimited banget fungsinya. Jadi, kalian jangan stuck di pendidikan yang hanya sebatas tugas dan nilai. Itu masih belum pendidikan yang sebenarnya. dan saya mau ngutip bahwa sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh belajar, pasti selalu ada yang bisa kita pelajari dari apapun. Ini kata kuncinya adalah sungguh-sungguh belajar, dan pasti selalu ada yang bisa kita pelajari. Jadi, kalau kamu masih sempat ngomong, apa sih dosen atau guru ini, kok aku kayak gak belajar apa-apa kalau dia yang ajar. Nah, itu berarti kalian kurang sungguh-sungguh. Bukan dosen atau gurumu yang apa sih, apa sih. Tapi kalian yang kurang sungguh-sungguh. Karena ketika kita sungguh-sungguh, pasti kita bisa selalu belajar dari apapun. Oke, dan pendidikan itu ini, take it as a challenge. Jadi, pendidikan itu anggap dia adalah sebuah tantangan. Pendidikan ini menantang kita, yuk, yuk, siapa yang mau dididik gitu. Seperti itu. Don't be a quitter. Jangan jadi orang yang takut di challenge dan pergi gitu. Give up gitu. Ya, seperti itu. Oke, next. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut? Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Izin Mbak Soeknis. Oke. Pertanyaan sepertinya tidak, tapi ini sepertinya ada pendapat dari Safira Anugrahemi. Oke, silakan. Mungkin Safira bisa menghidupkan mikroponnya. Oke, kedengaran suara saya. Iya, sangat terdengar. Halo, Safira. Minis. Iya. Aduh, baik sekali. Luar biasa. Jadi, saya mau ini mau menambahin perihal tadi yang tentang COVID-19. Yang tidak ada manfaat-manfaat COVID-19. Salah satunya yaitu tentang kita tahu bagaimana cara besi-besi rumah salah satunya tadi menanam gitu ya. Itu adalah hal yang menurut saya, yang saya amat sejauh ini ketika saya berada di lingkungan yang alhamdulillah kayak ada anak kecil tentang pendidikan dari orang tua. Nah, itu menurut saya itu sekarang itu peran guru bisa digantikan oleh orang tua sebagai as a teacher gitu. as a teacher for education, kayak knowledge gitu. Nah, kalau yang ini, itu lebih... Saya menalami tentang kasus yang banyak beredar di social media dan berita-berita itu, salah satunya tentang tidak terimanya orang tua terhadap perilaku guru terhadap muridnya. Nah, menurut saya ini adalah salah satu di mana itu sangat berpisah kita ambil. Akhirnya, bermanfaat banget. Karena banyak juga... Karena sekarang mereka memposisikan dirinya sebagai guru gitu. Jadi, bagaimana cara mendidik anak itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, sedangkan orang tua, kadang mereka hanya tahu tentang cara mencari uang. Tapi tidak dengan sebagai pendidikan anak-anak bagaimana studi mereka di sekolah gitu. Nah, karena itu... Terus, salah satu manfaatnya yaitu kita bisa memperantai diri kita menjadi guru gitu. Supaya tidak selalu ternyata apa yang anak sampaikan bahwa peran guru itu di sekolah seperti apa gitu. Karena beberapa kasus di belakang ini ada kasus ibu yang sakit bumbu anaknya gara-gara kasus online ini gitu. Padahal kemarin-kemarin banyak banget saya lolongan kasus yang tentang guru yang dilapori gitu. Jadi, banyak banget nilai kehidupan sementara COVID dan sepanjang hari ini. Jadi, menurut saya itu... Oke. Ya, keren banget. Jadi, benar banget seperti yang saya setuju seperti yang disampaikan oleh Safira ini bahwa saya juga mengadakan penelitian baru-baru ini tentang peran orang tua, khususnya ibu Bali, dalam mendidik anak di masa pandemi. Dan kondisinya, hasil survei saya, syukurnya ini tidak terlalu jomplang ya. Jadi, ada yang setuju, ada yang netral, ada yang tidak setuju gitu kondisinya ibu Bali. Tapi, ketika saya dalami lewat interview, kondisinya sama seperti yang disampaikan Safira. Bahwa mostly, ibu-ibu ini yang ada di rumah komplain gitu. Kapan nih balik lagi ke sekolah? Saya udah capek ngajar anak saya gitu. Udah kerja pakai ngajar anak dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, bahwa sebenarnya kewajiban pendidikan yang pertama adalah orang tua. Jadi, apa ya, kalau sebenarnya salah banget ya, di mana orang tua itu, ya bawa aja ke sekolah gitu, biar gurunya aja yang mendidik dan lain sebagainya. Kok salah banget sebenarnya, karena fondasi sebenarnya adalah orang tua. Walaupun memang guru secara profesional, tugasnya adalah mengajar gitu. Tapi, ya benar kata Safira, bahwa dengan adanya COVID ini, kita semua belajar. Terutama orang tua belajar, mengetahui, oh ternyata tugas guru di sekolah ini segininya ya. Ternyata susah juga ya menjinakkan dinosaurus kecil ini gitu. Karena kan kalau dibilang, kalau di quote-quote yang ada di media sosial itu kan, kalau masuk kelas itu berasa masuk, apa ya, apa namanya, dinosaurus park gitu ya. Kayak masuk kandang singa, masuk kandang dinosaurus, ada yang berdiri, ada yang jungkir balik, ada yang nangis, ada yang berantem gitu. Macam-macam banget kondisi di dalam kelas gitu. Dan mungkin orang tua tidak pernah tahu itu, tahunya anaknya ya baik aja di rumah gitu. Ya itulah yang dihadapi guru dan ya, selamat untuk orang tua yang sudah, mungkin di sini sudah ada yang jadi orang tua, ya begitulah kondisi anak-anak gitu. Ya, jadi ya semuanya bisa belajar, semoga semuanya bisa belajar dari kondisi ini. Saya juga banyak sekali belajar tentang tidak hanya pendidikan, many things, mengatur uang dan lain sebagainya. Kalau saya financial planner, masih saya belajar lagi tentang how to plan the financial in this crisis gitu. Jadi many things change dan semuanya harus di-upgrade, ilmu-ilmu kita semuanya harus di-upgrade dan disesuaikan. Terima kasih, Safira. Saya izin melanjutkan materi. Oke, saya izin lanjut ya, MC. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pendidikan perlu setinggi apa sih? Nah, ini judul kita. Jadi intinya mau setinggi apapun pendidikan itu bahwa tidak ada satu pelajaran pun yang tidak ada gunanya. Ya, Toba, mungkin ada yang mau jawab, kalau dari gambar ini setinggi apa ini harusnya pendidikan kita? Setinggi gedungkah, setinggi rainbuka, atau setinggi pesawat, atau setinggi langit, atau setinggi apa? Mungkin ada yang mau berpendapat setinggi apa? Setinggi surga. Wow, keren banget. Jangan sampai ke surga dulu, soalnya mimpinya belum nyampe. Ke surga, neraka, benar enak. Oh, udah pernah ke neraka ini adik ya. Wow, luar biasa, nanti bisa di-share ya. Oke, menurut saya pendidikan sebaiknya setinggi apa? Jadi, menurut saya pendidikan sebaiknya setinggi mimpimu gitu. Mimpimu apa gitu. Misalnya, mimpi saya mau jadi guru mis. Oke, berarti pendidikannya sebaiknya paling tidak setinggi sarjana pendidikan gitu. Oh, saya mau jadi dosen, berarti di-upgrade lagi pendidikannya. Jadi magister pendidikan gitu. Oh, saya mau jadi profesor lah gitu. Oke, pendidikannya upgrade lagi, jadi dokter gitu. Nah, gitu. Jadi, pendidikan itu sebaiknya setinggi mimpimu. Jadi, mimpinya jangan, bukan, bukan jangan. Mimpinya tinggi, tapi pendidikannya begini. Jadi kan, untuk mencapai mimpi ini kan akan tertatih-tatih gitu. Kalau pendidikannya segini sama setinggi mimpinya kan akan lebih gampang untuk mencapai mimpinya gitu. Tapi banyak kok orang DO itu bisa jadi orang sukses. Bill Gates. Sorry, siapa? Apple. Steve Jobs. Masuk kembang. Oh, itu semua orang keren tuh, Miss. Bisa capai mimpinya. Oke, kalau kamu mau tahu bagaimana proses mereka mencapai mimpinya, coba dibaca dulu biografi, buku-buku biografi mereka. Betapa mereka tertatihnya sampai pada kondisi hari ini. Di situ muncul kata andai dari mereka. Andai pendidikan saya bisa setinggi, sama tingginya dengan mimpi saya, maka tidak akan saya lewati hal-hal yang berat di belakang sana. Jadi, menurut saya pribadi, ini pendapat saya, pendidikan sebaiknya setinggi mimpinya, menurut saya. Oke, pertanyaan saya, what's your dream? Ada yang mau sharing mimpi kalian apa sih? Saya mau tahu nih, mimpi anak zaman now jadi apa ya? Boleh dibuka satu speakernya, boleh? Halo? Ya, ada yang mau share? Yang tadi ke surga mimpinya apa? Ada yang mau share? Saya. Oke. Oh, membanggakan orang tua. Lagi? Yang cewek tadi saya dengar suaranya. Saya. Oke. Mimpi saya waktu kecil itu menjadi seorang dokter. Tapi sekarang saya ingin, saya ingin menjadi seorang yang dapat membanggakan kedua orang tua saya. Dan dulu secepat waktu kuliahnya. Oke. Thank you. Oke, jadi dua itu aja dulu saya berkaca ya. Jadi ada dua jenis mimpi tadi. Membahagiakan orang tua. Yang satunya jadi dokter. Dan membahagiakan orang tua jadinya. Oke. Jadi, mimpi itu juga harus punya parameter, deh. Parameter itu, mimpi itu tidak boleh abstrak. Membahagiakan orang tua. Itu kan abstrak banget. Bahagia itu kan relatif. Ketika kamu jadi apa, orang tuamu bahagia. Jadi, kamu harus lebih spesifik terhadap mimpimu. Misalnya di awal tadi kamu bagus tuh jadi dokter. Jadi kan jelas ketika jadi dokter, maka orang tua saya bahagia. Misalnya mimpi saya mau jadi youtuber dengan silver button. Misalnya. Oh, itu lebih jelas. Jadi, tidak mengawang-awang. Jadi, mimpi itu harus terukur. Ada timelinenya. Ya, banyak. Ada kriteria mimpi itu. Kalau kita mau fokus ngomongin mimpi. Tapi jangan sekarang. Oke. Jadi, saya udah nangkap beberapa mimpi kalian tadi. Mungkin yang nggak jawab itu ngomong gini. Saya nggak punya mimpi, mis. Atau, tapi aku nggak tahu mau jadi apa, mis. Ada? Yang sampai hari ini nggak tahu mau jadi apa? Yuk, kita mulai. Jadi pengusaha mudah. Oke, good. Yang nggak tahu jadi apa itu ada nggak? Yang nggak tahu mau jadi apa ada? Mudah-mudahan tidak ada. Oh, mudah-mudahan tidak ada. Karena semuanya di sini mau belajar. Oh, astung kare. Saya doakan. Oke, untuk kamu yang nggak tahu mau jadi apa, atau dulunya pernah punya mimpi, mis. Tapi ternyata saya tidak mampu mencapai mimpi saya itu. Saya ganti deh mimpi saya, mis. Terus gantinya jadi apa? Mimpi terbang tinggi. Nah, yang gitu-gitu. Mimpinya itu mimpi-mimpi tak terukur itu. Jadi, harus lebih spesifik. Mimpi terbang tinggi jadi apa? Mimpi terbang tinggi. Oh, jadi astronot gitu. Oh, jadi apa gitu. Oke, jadi untuk informasi bahwa untuk kamu yang sampai saat ini masih mengawang-awang mimpinya, atau belum tahu mau jadi apa, itu percatatan saya bahwa semua orang bermula dari tidak tahu mau jadi apa. Jadi, tenang aja. Jangan panik, jangan gawat gitu. Kok aku udah tua gini, kok nggak tahu aku mau jadi apa ya? Kok aku masih, mimpiku masih mengawang-awang banget ya? Tenang. Karena semua orang yang sukses-sukses itu juga dulu nggak tahu mau jadi apa. Nah, terus kalau nggak tahu mau jadi apa, gimana, Miss? Nah, ini. Cobalah apa saja. Lakukanlah apa saja yang baik dan bermanfaat. Ya. Kok coba-coba, Miss? Itu iklannya. Nggak apa-apa. Kalau soal mimpi ini, nggak apa-apa dicoba-coba. Yang penting baik dan bermanfaat. Nggak ada ruginya. Terus, kalau saya gagal gimana? Oh, luar biasa. Kalau kamu gagal, luar biasa. Kegagalan itu adalah pelajaran yang terbesar dalam hidup. Jangan sampai kamu belum pernah gagal. Saya doakan kamu gagal. Agar kamu bisa menjadi pribadi yang semakin baik dalam hidupmu. Saya adalah bagian dari banyak kegagalan. Dan saya sangat bersyukur dengan kegagalan yang saya pernah lewati berkali-kali. Karena saya belajar jadi lebih baik, lebih baik lagi. Kalau kamu belum pernah gagal, ya berdoa saja. Biar pernah gagal. Biar tahu rasanya gagal. Kalau nanti biar bisa cerita sama orang lain atau sama anakmu. Belum mama pernah gagal loh, dek. Ini rasanya, dek. Dan lain sebagainya. Kalau belum pernah gagal, belum bisa cerita saja. Yang tadi harus yang baik dan bermanfaat. Jangan coba sesuatu yang buruk. Buruk dan merugikan orang lain. Jangan. Jadi ini yang dipilih adalah yang baik dan bermanfaat. Kemudian setelah kamu pilih ini, kamu coba sesuatu. Pelajari ilmunya. Terus tekuni itu, apapun yang kamu pilih itu. Lalu nikmati prosesnya. Kata kuncinya adalah nikmati. Jadi sesusah apa itu, yang negatif-negatif yang kamu lalui dalam mencoba-coba itu, nikmati. Kata kuncinya adalah nikmati. Krisis ini juga nikmati sebenarnya. Memang berat sih. Miss Dias juga ngerasa ini berat. Tapi nikmati saja. Kita tidak punya pilihan lain selain menikmati. Yuk nikmatin. Sama juga dengan webinar ini. Kalau kamu merasa suara Miss Dias tidak bagus-bagus banget, ya sudah. Nikmati saja. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan yang terakhir, ini. Mungkin tidak semua akan besar atau tidak semua akan jadi sukses. Yang kamu coba-coba tadi, yang kamu lakukan tadi, yang kamu pelajari, tekuni, nikmati itu, tidak semuanya bakalan jadi besar dan sukses. Tapi ketika kamu melalui semua prosesnya hari ini, semua proses itu akan berguna untuk kamu di kemudian harinya. It all matters. Jadi semua itu terhitung kok. Mungkin kamu tidak melihat sekarang, apa sih krisis ini? Tidak ada gunanya banget buat bumi, apa sih? Kamu belum bisa melihat dari sisi yang bagus. Kalau tadi Safira sudah bisa melihat dari sisi yang bagus. Mungkin yang lainnya bisa juga melihat dari sisi yang bagus, bagus. Tapi kalau kamu masih dalam kegelapan, belum bisa melihat apa sih yang kita bisa pelajari dari krisis ini. Mungkin one day kamu akan dibukakan oleh siapapun ya, Tuhan, orang lain, bahwa ternyata ada gunanya krisis ini dan lain sebagainya. Jadi tenang, tidak semua orang harus jadi orang besar. Tidak semua orang harus jadi orang sukses. Karena bisa saja kita memilih jadi orang sangat besar dan sangat sukses. Jadi jangan stuck lah. Saya mau jadi orang besar, mis. Gagal gitu. Oke, saya nggak jadi orang besar, mungkin saya akan jadi orang sangat besar. Oke, saya nggak jadi orang sukses, mungkin one day saya akan jadi orang sangat sukses. Jangan mau dijatuhin sama orang yang bilang kamu hal-hal yang tadi itu. Apa sih kamu belum sukses sampai sekarang? Tunggu, gue nggak milih jadi sukses, bro. Gue milih jadi sangat sukses. Dream big. Ya, buat kamu yang masih juga belum ketemu mimpimu. Build your own dream or someone else will hire you to build theirs. Jadi, bangun mimpimu sekarang atau orang lain yang akan memperkerjakanmu untuk mencapai mimpinya. Mau jadi bagian dari mimpi orang lain atau mau jadi bagian dari mimpimu? Kamu yang pilih. Hidup ini pilihan. Kamu boleh milih yang mana aja. Dan buat kamu yang udah milih mau jadi apa, punya mimpi apa, terus usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai mimpimu? Ada yang mau sharing? Usaha apa aja yang udah dilakuin untuk mencapai mimpinya? Yuk, boleh dihidupin mic-nya. Saya mau dengar usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai mimpi. Halo? Ada yang mau share? Boleh, siapa aja? Ada yang mau sharing? Usaha apa yang sudah dilakukan untuk mencapai mimpinya? Ada? Saya. Oke, silakan. Siapa? Nama saya Yudia. Oke. Mimpinya jadi apa? Mimpi saya menjadi seorang dokter yang tadi, Pak. Yang selama ini saya lakukan untuk mencapai mimpi saya itu. Saya ikutin les, baik les di sekolah, ataupun les di luar. Terus saya juga les privat di rumah, di buat mana. Terus, selain itu, saya jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan. Supaya mimpi yang ingin saya capai bisa terwujud. Sudah baik saja. Oke, well. At least kaum punya usaha. Apapun hasil dari usahamu nanti, ya kita lihat nanti saja. Oke? Jadi, kita nggak pernah tahu hasil dari usaha kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha. Jadi, jangan berhenti berusaha ketika gagal. Jadi, terus saja berusaha. One day, pasti akan ada sesuatu yang terbaik di depan sana, hasil dari usaha-usahamu hari ini. So, semoga... Siapa tadi namanya yang mau jadi dokter? Saya lupa. Semoga kamu yang mau jadi dokter itu bisa mencapai cita-citamu. Atau at least jadi yang terbaik sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan buat kamu yang belum berusaha apapun untuk mencapai mimpimu, at least ini yang kamu lakuin. Jadi, jika kamu ingin membuat mimpimu jadi kenyataan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bangun. Bangun, bangun. Kalau kamu nggak bangun, ya mimpimu nggak jadi kenyataan. Jadi, tetap aja jadi mimpi, jadi bunga tidur aja. Nah, sekarang kita bangun. Kita sama-sama mewujudkan mimpi kita lewat cara kita, lewat usaha kita, ikhtiar kita, apapun itu bentuknya. Karena hanya kita yang tahu gimana caranya mencapai mimpi itu. Yang punya mimpi yang tahu. Oke, at least usaha kita yang pertama adalah berpendidikan. Jadi, dengan pendidikan kita bisa mencapai mimpi kita. Karena seperti dari awal saya nyatakan bahwa pendidikan sebaiknya setinggi mimpi kita. Oke, jadi itu tentang pendidikan harus setinggi apa? Ada pertanyaan? Atau saya lanjut lagi ke yang terakhir? Ini yang terakhir. Baik, izin menyelami. Oke, silakan. Ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Oke, silakan. Yang pertama dari Agnes. Mungkin Agnes bisa menghidupkan mikrokodnya. Bacaan pertanyaan. Boleh. Oke, boleh dibacakan. Jadi, Agnes dari Universitas Udayana isi bertanya. Dalam dunia pendidikan formal, penjurusan adalah salah satu hal yang harus dilalui di hampir seluruh siswa. Gimana penjurusan tersebut diharapkan dapat membuat siswa tersebut lebih fokus terhadap passion yang mereka miliki? Pertanyaan saya, sebenarnya apa sih tujuan penjurusan yang dicanangkan oleh pemerintah? Dan dalam psikologi pendidikan, baiknya umur berapa orang siswa melalui fokus terhadap suatu rumput ilmu pengetahuan? Terima kasih. Oke, saya jawab ini dulu ya. Biar nggak lupa. Penjurusan, buat apa sih dijurusin kita itu ya? Mungkin kalau di SMA kita kenalnya jurusan IPA, IPS, dan bahasa gitu ya. Kenapa kita dijuruskan gitu? Karena ya, kita harus menjadi kita yang lebih spesifik gitu. Kalau kita tidak dijuruskan, kita kan harus belajar semua hal yang mungkin kita tidak sukai, mungkin tidak sesuai dengan passion kita, gitu. Tidak sesuai dengan mimpi kita, gitu. Jadi kita belajar semuanya, gitu. Memang tidak rugi belajar semuanya. Tapi alangkah baiknya ketika kita lebih spesifik mempelajari ilmu-ilmu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Passion kita bagaimana, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, itu kenapa kita harus dijuruskan. Agar kita lebih spesifik dalam mencapai mimpi kita. Jadi, kita kayak dikasih kacamata kuda, gitu. Biar spesifik, gitu, jalannya. Nah, kalian pernah lihat kuda Delman, gitu. Ya, mereka dipakaiin kacamata. Kenapa Delman itu dikasih kacamata, miss? Kacamatanya mana nggak bening, lagi malah ketutup, gitu, dia sampingnya. Ya, biar kuda itu bisa jalan lurus, gitu. Kalau kuda itu nggak pakai kacamata gitu, nggak pakai kacamata kuda, dia bisa nyeruduk ke kanan, ke kiri, gitu. Nggak mau jalan lurus. Nah, kira-kira penjurusan itu gunanya untuk itu. Biar kamu lebih bisa fokus sama tujuanmu ke depannya. Mau jadi apa, mau jadi apa, gitu. Terus, kalau kapan baiknya seseorang atau individu itu dijuruskan, kalau menurut Indonesia, itu bagusnya kan dari SMA kelas 1, ya, udah mulai penjurusan. Karena mungkin di umur 15 itu seorang individu sudah dianggap dewasa, sudah mengetahui dirinya, passionnya apa, mimpinya apa, target ke depannya ingin jadi apa, bekerja di mana, gitu, atau membuat usaha apa, gitu. Nah, itu makanya pendidikan di Indonesia menganggap bahwa individu berumur 15 tahun, itu sudah mampu untuk memilih jurusan yang tepat untuk jenjang karirnya berikutnya. Seperti itu. Jadi, 15 tahun. Kita nggak compare sama di luar negeri, ya. Kalau di luar negeri kan udah dari awal banget, misalnya dari SMP, gitu, mereka sudah memilih mata pelajaran yang mereka sukai, gitu. SKS-nya tetap jumlahnya sama, gitu. Jadi, mata pelajaran tetap jumlahnya sama, bobotnya sama, muatannya sama. Tapi, pelajarannya yang boleh dipilih. Misalnya, aku ngerasa nggak penting belajar, misal, maaf, geografi, gitu, misalnya. Udah tahulah, bumi itu bulat, gitu, nggak usah dipelajari. Mungkin gitu, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Aku nggak ambil geografi. Tapi, aku ngerasa penting ngambil sejarah. Karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Ngambil sejarah untuk IPS, gitu, misalnya. Kalau di luar negeri kayak gitu. Jadi, dia masuk. Jadi, siswa masuk ke kelas mata pelajaran itu. Bukan guru yang masuk ke kelas tertentu. Tapi, siswanya yang masuk nyari gurunya, gitu. Kalau kita di Indonesia kan, gurunya yang masuk nyari siswanya. Jadi, kalau dibaca-baca seperti itu. Jadi, kalau di Indonesia, saya kembali. Di Indonesia, 15 tahun. Adalah masa yang tepat untuk memilih jurusan. Seperti itu. Dan, ketika kamu merasa belum cukup mampu untuk menentukan yang kamu mau seperti apa. Mungkin kamu bisa minta bantuan orang tua. Juga bisa minta bantuan guru beka. Untuk membantumu untuk mengetahui sebenarnya pasienmu di mana. Karena mungkin pada masa 15 ini, 14 ke 15 ini masih transisi, masih labil-labilnya, gitu. Mungkin belum siap memilih jurusan apa, gitu. Mungkin bisa dibantu oleh orang tua dan guru beka. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Miss Dias. Jawabannya sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, lanjutnya, Miss. Ada pertanyaan lagi satu. Dari istri Sepiari, dari Universitas Mahasara Swati. Mungkin untuk istri Sepiari ingin menghidupkan microphone. Halo, selamat sore, Miss. Halo, selamat sore, Sri. Saya ingin bertanya. Pada dasarnya, kan setiap orang itu memiliki mimpinya masing-masing. Dan bagaimana pendapat Miss Dias, bila mimpi seseorang itu diubah secara senang saja ataupun belum ubah karena kemauan sendiri di tengah jalan karena sesuatu hal. Biasanya adalah pendidikan jurusan kuliah yang diadakan oleh orang tua. Terima kasih. Oke, thank you. Saya senang pertanyaan ini, Sri. Saya sempat baca beberapa buku tentang ini. Karena saya pribadi dan banyak sekali mahasiswa saya yang ngadu sama saya bahwa Miss saya ngerasa salah jurusan. Ngerasa salah jurusan. Berarti bagus. Mereka sudah mulai menyadari dirinya mereka, punya passion apa, dan lain sebagainya. Sehingga tahu bahwa dirinya salah jurusan. Saya juga sempat mengalami itu di semester ketiga ketika saya kuliah S1. Saya ngerasa, kok saya bukan anak bahasa Inggris ya? Kok kayaknya saya anak bahasa Indonesia karena saya anak teater? Jadi saya hidupnya di panggung saja. Teater. Kok saya lebih ke bahasa Inggris daripada bahasa Inggris? Kok nilai bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus banget? Dan lain sebagainya. Standar aja gitu. Terus, dalam kondisi seperti itu, lalu saya harus, apa yang harus dilakukan gitu? Oleh saya, teman-teman yang ngerasa salah jurusan, dan mungkin kamu juga yang bertanya ngerasa, kok kayaknya saya salah jurusan gitu? Saya mau pindah ke jurusan yang lain, saya mau ganti mimpi saya, atau dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ada di posisi itu? Kita harus evaluasi dulu. Jangan memutuskan sesuatu ketika kita emosi. Mungkin kamu sedang ngerasa emosi, misalnya di jurusan IPA, kamu sudah mengerjakan tugas biologi itu dengan baik sekali. Tapi ternyata akresiasi dari gurumu, ternyata tidak sebaik yang kamu harapkan. Akhirnya kamu down dan kamu ngerasa, ah, ternyata gue bukan anak IPA gitu. Mungkin aku nggak anak IPA, ada aku ganti lah, bukan IPA. Aku nggak jadi dokter biologiku aja jelek nilainya gitu. Itu emosi sebenarnya. Jadi, bukan karena satu nilai, kamu jadi bukan jurusan yang itu gitu. Jadi, evaluasi dulu dirimu. Jangan dulu memutuskan sesuatu saat kamu masih emosi. Evaluasi dulu. Apa bener saya salah jurusan? Coba di-list kenapa saya pilih jurusan itu positifnya, kenapa saya mesti tidak pilih jurusan itu negatifnya. Jadi, setelah kamu list kenapa tidak dan kenapa iya, kamu bandingkan lebih banyak ianya apa lebih banyak tidaknya. Ketika lebih banyak ianya, berarti kamu terlalu emosi sebelumnya, ketika kamu berpikir mau pindah jurusan. Tapi, ketika banyak tidaknya, jangan diputuskan dulu. Kamu perlu orang dewasa. Ya, kembali ke orang tua. Kondisi saya seperti ini gitu. Dan lain sebagainya. Tapi, maaf, karena saya ada di, saya punya rumah dengar, seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh MC, bahwa di situ adalah tempat curhat online ya. Jadi, di situ saya banyak dapat klien yang kondisinya adalah bermasalah berkomunikasi dengan orang tua. Oke, kalau kamu bermasalah berkomunikasi orang tua, kamu bisa ngobrol sama guru atau dosen, PA, gitu, pembelian akademik. Kalau tidak, ya, dengan sejenis rumah dengar ini, bisa lembaga-lembaga konsultasi, pendidikan spesifik, atau misalnya dengan psikologi. Kamu nggak perlu sakit jiwa dulu baru pergi ke psikolog atau ke psikiater ya. Kalau kamu udah ngerasa bingung dan terguncang aja, kamu boleh kok ngobrol sama kita-kita ini yang konsultan kejiwaan, gitu, boleh. Jadi, nggak nunggu gila dulu atau nggak waras dulu, baru ngobrol, gitu ya. Jadi, kalau udah terguncang aja dikit, boleh ngobrol, gitu. Nggak apa-apa, masalahnya kecil yang penting diobrolin, gitu. Ngobrol sama mereka, orang-orang ahli ini, lalu minta pendapat mereka, apakah sebenarnya kamu harus pindah jurusan atau tetap di jurusan itu dan mempelajarinya dan menekuninya sampai selesai, dan setelah selesai baru kamu berpikir bahwa oh, ketika ini memang bukan yang aku mau, berarti aku harus belajar lagi yang aku mau, gitu. Jadi, tidak memutuskan berhenti di tengah jalan, tapi menyelesaikannya dulu, baru berpikir lagi kemudian, apakah harus kuliah lagi atau sekolah lagi dengan jurusan yang lain, atau tetap bekerja dengan jurusan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi, pilihan-pilihan itu selalu ada. Tapi, menurut saya, pilihan berhenti di tengah jalan dan ganti jurusan, menurut saya, menurut saya pribadi, bukan pilihan. Jadi, karena anak muda itu, menurut saya, saya juga pernah menjadi anak muda, terlalu labil, terlalu emosi, dan, maaf, menurut saya, saya pribadi juga seperti itu ketika saya lebih muda dari hari ini, saya sok tahu tentang hidup saya, sok tahu tentang hidup saya, saya pikir diri saya adalah orang yang suka bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, seperti yang saya tekuni, tapi ternyata setelah saya jalan di semester ke-5, ke-6, nilai saya semakin bagus, semuanya bagus, dan di situ saya baru discover, oh, ternyata saya memang orang yang pengen jadi guru bahasa Inggris. Saya nggak pernah salah jurusan kok. Itu hanya emosi saya sesaat. Oke, jadi itu untuk kamu, dan, oh, saya mau berbawahi lagi, di sebuah buku, di judulnya, generasi langgas, gitu judulnya, dari Yoris Bastianto, boleh baca. Yang kamu tadi bilang, orang tuamu mengarahkan kamu terhadap jurusan tertentu, gitu. Oke, jadi salah satu ciri dari milenial adalah, dia memiliki kebebasan, tapi kebebasannya kadang-kadang terbatas, karena milenial ini masih sangat dipengaruhi oleh orang tua, karena orang tua ini masih menjadi penyandang dana terhadap pendidikan si milenial ini. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh milenial? Apakah milenial yang dipilihkan, misalnya, jurusan, atau diarahkan jurusannya ini, harus mengikuti passion-nya 100% atau mengikuti orang tuanya 100% atau bagaimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah, mengikuti orang tua. Kalau kamu penyandang dana utamanya adalah orang tua, ikuti orang tua. Ikuti aja, jurusan yang beliau minta. Sambil kamu juga mempelajari sesuatu sesuai dengan fashion-nya. Kamu kan masih muda, masih bisa belajar banyak hal, tidak punya kesibukan seperti, misalnya, ngomong anak, ngurus suami, rumah tangga, dan lain sebagainya. Kamu masih bebas, banyak waktu. Jangan dihabiskan buat nonton drakor, main PUBG, whatever. Ketika kamu diarahkan, misalnya, oke, menurut Bapak, kamu cocoknya ngambil ekonomi aja ya, Nanti kamu jadi lanjutin bisnis Bapak. Padahal kamu pengennya jadi guru bahasa Inggris. Yaudah, sambil kuliah ekonomi, kamu kursus-kursus bahasa Inggris. Atau kamu, ya itu, ikutin kuliah-kuliah online, dan lain sebagainya, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Siapa tahu, nantinya, ketika kamu udah jadi sarjana ekonomi, bisnis, terus kamu punya skill bahasa Inggris, kamu bisa blend kedua skill ini, jadi satu, kamu jadi seorang pengusaha tingkatnya internasional. Dua skill kamu kuasai sekaligus, dan kamu jadi super double combo keren. Jadi, ikutin aja. kan kalau kata terok-terok itu ya, di pantat terok itu ada tulisan kan, doa ibu gitu ya, restu orang tua gitu ya. Kenapa itu ditaruh di pantat terok itu? Karena itu penting. Kalau nggak ada restu dari orang tua, jangan pikir kamu jadi manusia hebat gitu. Restu orang tua itu penting. Jadi, ikutin orang tuanya. Mereka nggak pernah salah kok. Mereka ingin yang terbaik. Oke, itu respon saya. Terima kasih. Oke, Miss. Terima kasih. Istri juga sudah menjawab. Terima kasih katanya. Sama-sama. Atau skill banyak. Bisa dilanjut, Miss? Oke. Saya lanjut. Mungkin ini sekalian closing statement nih. Udah jamnya ini ya. Jadi, bagaimana menjalani pendidikan di masa pandemi ini? Oke. Saya mau kutip ini. Ini kutipan ini dari teman saya, adik saya, rekan kerja saya. kata dia, adapt and overcome. Dan saya setuju. Adapt and overcome. Jadi, beradaptasilah, lalu selesaikan semua masalahmu. Gitu. Jadi, yang kita butuhkan sekarang ini adalah bukan mengubah A, B, C, D, E, dan banyak hal, tapi beradaptasi. Kita yang beradaptasi terhadap kondisi ini dan yuk kita overcome, bangkit dari apapun itu, menyelesaikan masalah apapun itu. Ya, seperti itu. bagaimana kita menjalanin? Oke, sebelum saya ngomongin bagaimana caranya menjalanin, saya mau kasih tahu, ini hasil survei saya yang saya sebut tadi, banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa pendidikan saat pandemi itu tidak efektif, membebani orang tua, boros kuota, banyak tugas, dan menyita waktu. Wah, banyak yang negatif daripada positif yang dikatakan orang tua tentang pendidikan saat pandemi itu. Opini yang negatif ini membuat anaknya atau siswa makin tidak termotivasi dalam belajar dari rumah atau memiliki pendidikan saat pandemi. Orang tuanya saja tidak semangat, bagaimana anaknya? Jadi, dari sini saya mau ngasih quote. Ini quote yang sangat lumrah sekali. Mungkin kamu sudah pernah dengar. Daripada kayak orang tua-orang tua tadi yang terlalu berpikir negatif-negatif terhadap pendidikan di masa pandemi, ada deh, kita ingat sama quote ini. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Kalau yang tadi itu mengutuk kegelapan. Ya, oh gini gitu, gini tuh pemerintah itu lambat dan lain sebagainya. Blah-blah-blah. Blaming. Blaming. Kalau negatif terus hidupnya, positifnya kapan? Yang gelap makin gelap. Tidak ada yang nyalakan lilin. yuk kita yang hari ini yang ngobrol di sini ini sama-sama nyalakan lilin di tempat kalian masing-masing. Saya hari ini saya nyalakan lilin untuk kalian biar kalian nggak buntu gitu hidupnya. Oke. Nggak apa ya, nggak menyalakan oh pemerintah itu kurang cepat harusnya ini udah berakhir kemarin-kemarin dan lain sebagainya gitu. Top. Stop. Ayo kita lihat sesuatu dari sisi yang lebih terang. Nyalakan lilin-nya. Jadi stop complaining. Be smart. Dan daripada tidak melakukan apa-apa mengapa tidak belajar dengan cara yang telah diakui. Kan ibu-ibu itu komplain terus ya. Oh gini gitu, gini gitu, gini gitu pendidikan pendidikan ABCDE nggak bagus pokoknya pendidikan selama pandemi itu. Terus kalau nggak bagus kita mau ngapain? Mau diem aja gitu. lah janganlah daripada nggak ngelakuin apa-apa kan mending kita belajar aja ikutin instruksi dari pemerintah. Belajar dari rumah gitu. Ya, biar kita pinter gitu. Biar kita siap untuk bangkit gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain, belajar aja. Oke, saya mau ngasih tips. Ini closing statement aja. Tips asik belajar dari rumah menurut Miss Dias dari berbagai sumber yang Miss Dias rangkum. Menurut Miss Dias, belajar asik dari rumah itu harus punya motivasi dulu dalam diri gitu ya. Jadi, kamu harus buat perjanjian dengan diri sendiri. Hei diri, kita belajar dulu yuk. Habis belajar, nanti kamu boleh ngemil deh. Atau habis belajar, kamu boleh nelpon pacar deh. Habis belajar ini, kamu boleh jalan-jalan. Oh, jalan-jalan nggak boleh keluar rumah ya. Kamu boleh main PUBG sebentar deh. Dan lain sebagainya. Kamu buat perjanjian sama dirimu. Oke, biar lebih asik gitu. Ada tantangannya gitu belajar. Terus, aduh nggak mempan Miss. Oke, saya mau coba tulis kata-kata motivasi di sekitar tempat kamu belajar. Ditempel-tempelin deh tuh rumah. Isi tulisan yang bagus-bagus tentang motivasi apa-apa, apa-apa gitu. Atau, kalau kamu nggak mempan sama tulisan, kamu tempel gambar. Gambar, mungkin kalau nggak gambar yang bagus tidak bisa memotivasimu, pilih gambar yang buruk gitu. Gimana kondisimu ketika kamu tidak punya pendidikan. Tempel deh gambarmu yang paling buruk. Itulah kondisimu ketika kamu tidak berpendidikan dan tidak belajar gitu. Atau sebaliknya, tempel gambarmu yang pakai dasi, pakai jas keren gitu. Ini aku, kalau aku belajar, aku bakalan jadi keren, hebat nantinya ketika selesai pandemi. Jadi macam-macam. Kamu bisa pilih itu, yang penting intinya adalah motivasi diri dulu. Semuanya dimulai dari diri dulu. Oke. Kemudian atur waktu. Oke. Bikin list, to-do list, apa aja yang mesti dipelajarin, tugas apa aja yang ada gitu. Jangan sampai semuanya kayak berantakan gitu. Entah apa ya, ini yang mesti diambil, yang mana duluan gitu. Kayak kamu mesti bikin skala prioritas. Dibikin listnya, to-do list gitu. Kemudian, baru deh atur waktunya. Kalau misalnya, punyanya satu jam untuk belajar, satu jam, mungkin 25 menit belajar, terus istirahat 5 menit, terus begitu ulangin lagi, ulangin lagi, sampai tugasnya selesai. Jadi selalu ambil istirahat 5 menit di antara kamu ngerjain tugas itu. Jangan pol-polan, duduk berlama-lama, itu nggak bagus untuk kesehatan juga. Dan juga nggak bagus buat otak. Karena kemampuan otak untuk berfokus gitu kan, sebentar sebenarnya. 15 menitan lah ya. Karena enaknya 15 menit sebenarnya. Tapi kalau kita push sedikit, bisa sampai 25 menit. Kemudian, jaga keseimbangan. Maksudnya, pastikan kamu selalu melakukan hobimu di sela-sela tugas. Jadi kalau kamu lagi tugas, 5 menit tadi itu, istirahatnya ngapain? Oh, hobimu ngapain? Oh, aku mau main game tadi misalnya. Aku mau apa-apa gitu. Jadi selalu seimbang. Jangan tugas-tugas melulu gitu. Ya, stres hidupmu gitu. Ya, misalnya sempatin ngeliat keluar gitu. Oh, hijau-hijau. Oh, apa langitnya biru. Oh, ada layangan. Oh, ada layangan yang ngkut di pohon gitu ya. Jadi yang kayak gitu. Jadi selalu diseimbangkan. Jangan tugas melulu. Jangan tulisan terus kayak gini. Jadi harus refresh gitu ya. Dan jangan lupa membantu orang tua. Karena kamu lagi ada di rumah terus ya. Dan ibadah pastinya. Berdoa gitu. Terus berikutnya, tetap berkomunikasi dan bersosialisasi. Kita memang lagi di rumah aja. Nggak bisa keluar. Isolasi. Mandiri. Tapi kita harus tetap jaga hubungan baik sama semuanya. Tetap berkomunikasi kan zaman now gampang aja lah ya. Jadi bisa chat, video call. Kita webinar kayak gini. Ini kan kita sedang berkomunikasi. Misalnya kalau tentang belajar, kamu bisa misalnya kalau nggak tahu, tanya gurunya, telpon gurunya, chat gurunya, video call gurunya. Nggak apa-apa. Jadi harus ada komunikasi. Jangan apa sih ini tugasnya nggak ngerti. Ah, biarin aja. Nggak usah dikerjain. Itu malah tidak menyelesaikan masalah. Jadi selalu berkomunikasi. Sampaikan apa problemmu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ulang materi. Selalu ulangi materi sebelum memulai materi baru. Jangan nunda hingga akhirnya materi menumpuk. Ini, ini, ini. Ini bahaya banget. Anak-anak suka begini nih. Jadi suka nggak ngulang materi. Sehingga apa yang dipelajarin sekali karena nggak diulang, ya menguap. Menguap. Bahasa saya menguap. Karena nggak pernah diambil, jadinya menguap. Terus jangan nunda-nunda sesuatu. Kalau bisa kerjain. Kalau bisa kerjain. Memang sih main PUBG itu enak. Nonton drakor berseri-seri itu enak. Sampai tamat enak. Diulang lagi nonton, lihat yang ganteng, yang cantik itu enak. Nah, tapi pendidikan, berpendidikan itu, belajar itu lebih enak nantinya ketika kamu punya ilmu gitu dari saya. Mungkin itu aja. Yang ini nanti kamu nonton aja di YouTube saya, Miss Dias RD. Jadi apa yang harus disiapkan untuk memulai belajar online. Mungkin yang masih belum dapet, apa sih yang sebenarnya mesti disiapin ketika belajar online. Kamu nonton aja di YouTube saya, baru aja saya upload tadi. Oke. Kut yang terakhir sebelum saya akhiri. Oke. Jika kamu ingin seseorang tak goyah saat krisis menghantam, maka latihlah ia sebelum krisis itu datang. Ini saya kutip dari Senka. Ini dari sebuah buku. Bukunya judulnya Filosofi Teras. Di situ bahwa kita itu harus berlatih, bahasa dikutip itu berlatih. Mungkin kita bisa kaitkan di sini dengan berpendidikan, belajar. Sehingga kita ketika diterpang krisis, mungkin krisis yang sekarang atau nanti mendatang ada krisis lagi, kita ini nggak terlalu bingung, nggak terlalu goyah. Ya, nggak terlalu stres-stres banget lah. Karena kita sudah terlatih untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi, kita belajar, lalu belajar dari segala sesuatu. Biar kalau misalnya ada sesuatu yang lebih besar di depan sana, kita sudah siap. Dan kita tidak akan mudah goyah ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, itu. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Semoga mendapat manfaatnya. Kalau ada pertanyaan lagi dan masih memungkinkan waktunya, dipersilakan. Silakan kita jaga hubungan baik selaturahmi lewat kontak saya yang ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga hal-hal yang sangat luar biasa. Namun karena...